yuk kembali lagi di channel wisetria konten kali ini kita membahas formula Ace ya mobil gacha konsep nah ini dia modelnya ya kayak formula one ya cukup keren nah ini dia di akunnya smexy sudah ada skin yang ini ya ini sangar sih cuman modelnya jadi kayak futuristik gitu ya Oke kita langsung bahas ke pasifnya dia ya pasif sama ultimate ini akun smexy yang satunya jadi enggak ada mobilnya jadi kita cek di sini langsung Nah untuk pasifnya dia Hai pasifnya maya simple lah kayak mobil lainnya juga ya semuanya dianggap simpel pokoknya formula Ace ini ketika tidak di posisi satu ya jadi di posisi dua dan seterusnya akan menggerakkan ini sayap yang di belakang ini nah waktu dia enggak di posisi satu top speednya formula Ace ini akan menambah 15 km per jam dan juga nambahin 2,5 persen charge ultimate per detik itu doang sih pokoknya ini enggak di posisi satu pasifnya dia nyala terus RWD penggerak roda belakang ya harusnya ya cuman aku pakainya cukup ini ya licin mirip-mirip Excalibur cuman formula Ace ini dibawahnya Excalibur lah untuk handlingnya dia ya Excalibur masih lebih licin sih daripada formula Ace Aero kit sama semua mobil track terus di level 8 kebuka dua slot buat ultimate nah ini ya di level delapannya untuk ultimate nya dia ya ada pasif lagi mobil ini bisa invisible ketika menyimpan satu slot ultimate ya jadi ketika kalian ada ultimate sisa maksudnya ada ultimate slot enggak kepake nah mobil ini bakal invisible ya seterusnya ya harusnya sih seperti itu ya pokoknya nyisain satu slot ultimate itu doang tapi harus level 8 ya saatnya kita cek ultinya dia ya ultinya kayak speedster lainnya lah ya nambahin acceleration cuman bedanya waktu aku pakai di left ya pakai di akunnya smexy waduh ini buat cut driftnya sih gila ya ini kenceng banget buat cut drift maksudnya waktu kalian belok terus pakai nitro majunya dia loh buat nge-cut driftnya itu kenceng langsung maju dia bedanya itu ya sama mobil speedster lainnya oke saatnya kita cek ini ya apa namanya keterangannya dia disini aku sudah translate sih melepas energi kinetik ya anggap aja ultinya dia ini nambahin acceleration seperti speedster lainnya terus meningkatkan ultimate berikutnya satu kali jika setidaknya ultimate siap setelah setiap penggunaan nitro itu maksudnya gini ya eh waktu formula is pakai nitro dan nitronya sedang berlangsung usahakan pakai ultimatenya dia ya nah gunanya ultimate dipakai ketika durasi nitronya sedang berlangsung akan nambahin ini nih nambahin durasi ultimatenya sebesar 15% dan juga nambahin acceleration acceleration untuk speed ya itu nambahin 30 km per jam dan bisa di stack hingga dua kali jadi total durasi ultimatenya dia waktu dipakai dalam durasi nitro terus kalau sudah nge stack dua berarti nambah durasi ultimatenya dia sebesar 30% plus speednya terus denger denger sih di server CN yang 15% eh 15 km per jamnya ini kalau di server CN katanya sih 30 ya jadi kena potong setengahnya di server global oke saatnya kita cek gameplay karena disini aku pakai akunnya smexy yang kedua nggak ada formula is kita cek gameplay aja lah ya dari gameplay orang lain lah soalnya toh aku main juga susah ya nggak bisa bagus maksudnya mainnya nggak bisa bagus lah waduh ini nomor satunya ngejut nggak ya kita cek yang bawah-bawah aja lah ya oh ini ada smexy nih di Long Jingti Garden coba kita cek gameplaynya smexy ya pakai formula is di map panjang map lurusan ya lurusan panjang pakai nitro berapa ini pakai Inyan ya supporternya di tim juga dua speedster satunya Mercedes AMG ya disini pakai 3x2 ini nah ini loh buat cut driftnya ini kenceng banget set langsung maju dia buset musuhnya chronicleer ya itu ketambah dari speednya siapa ini kan niru speednya kenceng juga itu buset ibuset chronicleer buat gplak speed sudah nomor 1 ya hehehe nggak ada yang bisa ngalahin kalau nggak ada vindicator ya buset ini chronicleer speedster F2P terbaik lah kita cek di map yang banyak belokan mungkin ya yang banyak belokan ah bentar bentar torikit ada yang pakai nggak ya oh ada ini nomor 1 nih 1 menit 30 detik buset gila ini nggak ngotak ya speednya supporternya mini gcw sama r8 ya gila ini kenceng banget ini nah ini lho buat cut driftnya dia majunya langsung langsung kenceng ya set kalau di gameplay sih nggak kelihatan ya kalau kalian pakai sendiri sih terasa kok waktu aku live pakai formula is ini terasa banget majunya buat cut drift pakai nitro itu waduh kenceng banget ini ini oleng ya buset oleng aja 1 menit 30 detik gila lurusannya dia hampir 400 km tadi ini map cukup banyak belokan ini lihat durasinya hehehe repair ini ini repair ya durabilitinya tadi merah itu nah nah awur ini kenceng banget ini saking kencengnya susah ya untuk demap banyak belokan waduh waduh 1 menit 30 detik gila nggak ngotak ya oke lah mungkin konten untuk review mobil formula is nya sampai sini dulu ya jadi kesimpulanku ya formula is apakah worth it di gacha ya mobil konsep semua mobil konsep yang di ace racer global ya rata-rata sih worth it banget di gacha cuman ada cumannya ya ya kalau kalian sudah punya 720S kayaknya nggak terlalu worth it sih untuk nge gacha formula is ya soalnya ya tau sendiri kan yang namanya game gacha kedepannya pasti ada yang lebih bagus lagi tapi kalau kalian mau ngelengkapin semua speedster yang gacha ya mobil gacha tetep worth it kok buat gacha formula is ini ya apalagi dia punya kelebihan sendiri ya daripada mobil-mobil yang lain cut driftnya dia itu ngawur sih kenceng banget thank you ya buat yang sudah nonton bisa tolong bantu like komen share dan subscribe thank you semua bye bye